Hai selamat pagi semua rakan-rakan radio pagi ini saya akan buat review Slim Jim roll yang dia punya diagram saya ambil daripada Google jadi ini diagram bukan sekira sendiri ini daripada Google dia punya diagram macam ni ya so inilah demediagram ini antena dia berfungsi daripada 140 MHz untuk VHF2 meterband berfungsi dari 140 MHz sampai 148 perpuluhan 200 MHz SWR di bawah 1.5 untuk di 70 cm band UHF dia berfungsi daripada 401.500 sampai lah 490.000 SWR di bawah 1.5 ok so dia punya bentuk lebih kurang beginilah panjang dia 150 cm atau 1.5 meter lah saya menggunakan ribbon kabel 300 Ohm jadi di sini ada spacing kena potong 2 cm tinggi ini di bawah nih yang kita potong juga 49 cm yang bagian atas 99 cm untuk fit point fit point dia kita 10 cm saya ambil saya ikut 7 cm band lipat dari Google cuma ini yang saya tambah 3 tent ok ok jadi saya akan review lah bagaimana rupa bentuk ini antena apa kelebihan ini Slim Jim roll sebab dia boleh digunakan di mana-mana sejak kecepat saya akan view lah oke ini dia menggunakan ribbon kabel 300 ohm ini kabel saya pun tidak tahu dapat dimana tapi ini adalah dapat daripada 9whisky6 yingki bravo alfa YBA dan Jake Allen ya saudara Allen rakan yang baik yang memberi juga sedikit untuk membuat antenna inilah inilah dia punya bentuk sekejap saya review dia punya panjang oke untuk ini antenna dia unik sedikit sebab dia main gantung dia main gantung saya cuma pakai benang disana braided line dan saya gantung menggunakan buluh bambu diikat begitu dia bergantung turun sampai ke bawah yang saya bilang dia punya spacing 2 cm 10 cm ini disini saya potong oke boleh nampak ya jadi di bawah nih dia punya fit point 10 cm jadi yang sini nih yang tempat kena potong nih tempat kena potong adalah dia punya ground ini sentoko saya solder saja lepas itu saya guna stringentube balut dia supaya lebih kemas oke ini cok balun lah 3 ton macam saya cakep tuh oke di bawah nih saya solder lah kasih sambung dia di bawah saya solder kasih sambung dia di atas pun sama juga begini juga so dia nampak macam satu roof C yang hampir-hampir bertemu lah oke sekejap kita akan tes dia punya SWR meter kita akan cek dia punya SWR oke sekarang kita di frekuensi 140 perpuluhan kosong-kosong-kosong oke dapat boleh nampak lah oke saya transmitting on high saya menggunakan SWR meter diamond SX400 untuk mengatakan rakan-rakan SWR meter dan power meter ini bukanlah milik saya ini adalah milik itu rakan kita sahabat Nur Zaili ataupun dia punya call sign 9x6 Zulu Alpha ECO ya ucapan terima kasih banyak-banyak buat itu rakan lah sebab memberi saya anuh kebenaran menggunakan dia punya SWR meter setakat ini saya sudah pegang ini dalam lebih kurang 4 bulan saya guna dia belum mau guna so saya akan trigger untuk ini frekuensi 144 eh 1440 point kosong-kosong-kosong oke so kita calibrate dulu oke sudah baru kita cek SWR meter 1.4 1.7 1.7 1.7 oh salah saya punya kalkulasi tadi tadi 1.4 0 1.5 1.7 oke jadi apa kita pergi ke 141.00 kita calibrate semula oke ceklis terliar 1.3 so dia kemungkinan di 140 500 kemungkinan dia dia 1.5 tidak apa kita calibrate balik oke 1.5 1 di 140 500 oke so nanti akan diubah disana ditulis tuh jadi kita terus ke 142 200 100 kita akan calibrate oke dia punya sebuah gerak sedikit saja oke lepas itu kita ke 143 300 300 300 300 pun dia masih disana langsung tidak bergerak sedikit 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 gangguan di frekuensi ini kita boleh tukar dia oke untuk info saya menggunakan set ini bauji bauji bj 218 ya ini set bukan saya punya juga ya cukup cukup berterima kasih kepada rakan yang betul salah satu yang betul banyak membantu itu 9 mic 6 romeo 5 rle dia membenarkan saya bagi pinjam bagi guna sementara sementara saya tidak ada set jadi idea ini saya buat ini idea daripada cpu ini adalah idea daripada 9 whisky 6 55 whisky saudara azli juga sahabat baik ini tiga rakan yang banyak membantu selama saya main radio 9 mic 6 zulu alfa ikuh saudara nur zaili z e 9 mic 9 m6 z e 9 m6 r l 9 w 6 l l w oke sekarang kita ke 1 4 4 kita calibrate dulu oke stable r 1.1 1 4 5 0 kita calibrate 1 1 poin tak sampai 1.2 hampir 1.2 lah kira 1.2 lah di 1 4 6 0 0 0 kita akan buat kalibrasi vibration lebih oke dia 1 1 1 lah oke yang lepas itu kita ke 1 1 1 7 0 0 0 0 kita kalibrasi oke dia masih di bawah 1 1 1 nah naik sedikit saja dia 148 148 kita calibrate 1.2 1.2 2 lebih lah oke 149 0 0 0 dia sudah 1.6 so kalau ikut saya punya calculation tadi yang saya bagi dia sampai 148 200 tapi kita coba dia 14 148 500 100 kita calibrate 1.4 oke kita naik lagi sikit gigi 148 750 oke 1.5 oke so 148 750 so ini kita akan ubah 140 tadi ini 200 148 750 oke so kita sekarang coba ini UHF macam mana harap-harap dia seperti yang saya tes sebelum inilah oke kita ke UHF 410 500 500 ok 1.7 oh 410 401 401 500 500 1.5 4 0 2 500 500 1.2 masih 4 0 3 500 00 00 ok sangat bagus disini 404 500 0 pun masih bagus masih di pos 1.5 4.05 5.00 dia 1.4 hampir-hampir 1.5 lah 1.4 4.06 5.00 4.06 4.06 kalau begitu ini kita akan ubah so bermaksud di 4.01 sampai 4.06 0.00 tadi pun dia sudah tinggi lah so rakan-rakan boleh mencoba lah tuh rakan-rakan boleh mencoba buat antena ini ya nah sangat bagus dia punya kelebihan nih contoh kalau kita macam saya lah kalau saya berada di kampung saya bawa deh senang untuk dinaikkan pun senang kalau kita bawa dalam hutan di hujung sana tuh tempat saya ikat tali kita cuma memerlukan satu tali panjang asal lepas ranting yang tinggi tahan yang tinggi kita boleh tarik dan naik sudah untuk yang tinggal di kawasan perumahan dia kita boleh keluarkan daripada tingkap saja menggunakan batang penyapu atau joran dia mudah lah potable lah untuk yang ke laut pun senang boleh gantung di bot menggunakan joran untuk minta bantuan oke nanti apa-apa saya akan buat video yang slim gym dual band tuh ada satu lagi saya punya slim gym dual band yang direka oleh 9whisky6bravo mike bravo dan juga 9whisky6 alfa alfa juliet nanti itu saya akan buat dia punya review oke jumpa lagi kemudian